Nama saya Aditya Dwi Prananta, saya alumni dari Immersive Batch 2-nya Kie. Saat ini saya kebetulan baru saja bergabung kurang lebih hampir 2 bulan di perusahaan fintech. Mungkin kalau pernah dengar ada kami, saya salah satu bagian dari member di ada kami. Sebagai senior quality engineer. Bekerja juga di bidang quality assurance juga kebetulan. Sebagai leader di salah satu perusahaan geospasial di daerah BSD. Sebelumnya sih memang berkaitan juga pekerjaannya dengan dunia testing. Tapi jujur buat saya pribadi baru banget mengenal dan tahu ada yang namanya job role itu sebagai quality assurance. Karena sebelumnya saya kurang lebih sekitar 8-10 tahunan itu sebagai functional analyst. Agak sedikit ini ya roller coaster gitu karena sempat jadi sales juga gitu kan. Kemudian juga sempat mungkin data entry kemudian jadi sales lagi beberapa kali juga di luar dari skopnya IT. Pernah jadi reporter juga selama kurang lebih 2 tahun gitu kan. Kemudian balik lagi kayaknya sih memang passionnya di IT. Jawabannya satu sih karena malu. Jujur malu karena sebagai leader kita gak mungkin dong punya kemampuan atau ilmu yang setara dengan tim ya gitu. Setidak-tidaknya saya harus ada satu atau dua step di atasnya teman-teman member gitu. Jadi pada saat ada problem solving kemudian juga ada kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak bisa di cover sama tim. Saya sebagai leader harus bisa memberikan supporting ya gitu. Jadi di sana saya tuh mulai terfikirkan untuk kayaknya harus ada upgrade skill yang gak cuma sekedar skill yang bisa dilihat secara otodidak gitu kan. Karena biasanya dan sebelum-sebelumnya juga yang saya lakukan ngeliat dari Youtube, baca-baca dari beberapa situs lah gitu yang memang bisa supporting saya untuk bekerja gitu. Tapi ketika saya tahu ternyata ada kelas dan memang pertama yang saya lihat itu jujur memang dialterasi. Tantangannya itu jujur pada saat bootcamp sendiri, pada saat kelas berlangsung itu kan waktunya malam ya. Kondisinya juga terkadang kita suka ada overtimenya tuh bisa setengah jam bahkan sampai satu jam. Setelah itu ada tugas lagi yang memang harus kita kerjakan. Artinya saya harus punya time management yang baik. Gimana caranya saya bisa tetap bisa ngikutin pembelajaran dengan baik gitu kan. Kemudian besoknya saya tetap harus bekerja gitu. Jadi saya sempat ada di proses yang emang down banget karena jujur sudah sempat sampai di level offering di beberapa company. Terus tiba-tiba hilang semuanya gitu. Itu udah di level offering letter ya gitu kan. Sempat down, sempat mikir apakah saya sebodoh itu sampai saya gak bisa diterima gitu kan. Tapi balik lagi, gak mungkin karena belum cocok aja gitu. Memang belum jodohnya sama perusahaan tersebut. Sampai akhirnya gak ada hitungan hari, tiba-tiba langsung tuh kayak bertubi-tubi tuh dapet serangan offering letter gitu kan. Ngerasa gak pernah apply tapi tiba-tiba ditawarin gitu kan. Itu satu mujijat banget sih kalau buat saya gitu kan. Sampai tiba-tiba ada beberapa headhunter yang call saya, kita ada nih opportunity, mau gak gitu kan. Karena saya mikirnya nothing tulus aja, yaudah deh gitu. Kalau misalkan emang ada yang kosong, mau itu levelnya staff atau senior sekalipun, ya oke lah, gak apa-apa, fine gitu kan. Saya coba aja dulu gitu kan. Ibaratnya tebar jaring aja dulu gak masalah gitu. Tapi dengan kondisi tebar jaring itu, feedback ke saya ya itu tadi. Tiba-tiba satu headhunter itu bisa tiba-tiba ngirimin the offering letter dengan nilai yang 11-12 gitu kan. Lebih ke penurunan alter ego, terus juga peningkatan soft skills yang saya rasain ya gitu. Karena jujur sebelumnya saya tipikal yang orangnya overthinking banget. Kemudian cukup meledak-ledak kalau misalkan memang ada serangan dalam tanda kutip project yang bertubi-tubi. Kemudian timeline yang berhimpitan itu kan cukup jadi obstacle ya ketika di dunia kerja. Walaupun mungkin kalau misalkan pada saat di kelas, oh ya ini gampang kok kita bisa begini-gini gitu. Tapi kenyataannya ketika itu terjadi dan dihadapkan kepada kita, itu menjadi sebuah PR yang cukup besar gitu. Kalau pesan sih yang pertama jangan pernah ada kata capek buat belajar, terus upgrade skill-nya juga gitu. Karena terutama karena emang di sini kan kita berdirinya sebagai seorang KE gitu loh. Kayak yang tadi saya bilang, KE itu tidak bisa berdiri sebagai seorang KE aja gitu. Dunia KE itu tidak cuma sekedar melakukan testing gitu. Tapi rolnya cukup luas dan bisa metlek-metlek kemana-mana gitu. Jadi kita jangan membatasi rol kerja kita hanya sebagai seorang.